Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden kali ini kita akan membahas tentang pupuk KNO3 putih ini mereknya Pak Tani kali ini kita akan membahas apa manfaatnya dari KNO3 merek Pak Tani dan apa saja keunggulannya dan apa saja kandungan di dalamnya kandungannya apa itu KNO3 itu apa manfaatnya apa keunggulannya apa jika memakai pupuk ini dan dosisnya gimana cara memakainya gimana kita akan membahas itu ya teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan silahkan komen bagi teman-teman yang mau ditanyakan tentang seputar KNO3 putih oke langsung saja ya teman-teman ya KNO3 putih ini kalian bisa dapatkan di toko pertanian sekitar Anda ini sekarang ya itu harganya sudah di sekitar 75 sampai 80 ribu rupiah yang merek Pak Tani kalau merek yang lain itu bisa di bawahnya teman-teman oke ini 75 ribu saya kemarin beri di H2 kilo oke langsung saja untuk kandungannya itu ada nitrogen dan nitrat teman-teman di 13 di 13% dan kalium teman-teman kalium itu ada di 45% untuk keunggulannya ya teman-teman atau manfaatnya manfaatnya itu ini biasanya digunakan untuk menutrisi buah teman-teman jadi ketika kalian punya tanaman yang buah ya teman-teman khususnya untuk tanaman buah itu buahnya ternutrisi dan tidak mudah rontok nah untuk keunggulannya itu ini mengandung nitrogen teman-teman ya yang mudah diserap oleh tanaman yang kedua ini tidak mengandung klor teman-teman ya ada beberapa yang tanaman itu kalau ada klor itu tanamannya rusak jadi ini aman sekali buat tanaman yang ketiga itu mengandung kalium tinggi ya sehingga mencegah kerontokan bunga atau buah teman-teman selain menutrisi itu juga mencegah kerontokan bunga dan buah yang keempat itu meningkatkan ya meningkatkan hasil panen dan tanaman buah-buahan teman-teman jadi karena ternutrisi tadi ya buah itu semakin bagus dan meningkatkan teman-teman nah ini biasanya kalau tanaman sayuran ya itu bisa di kalian gunakan di tomat semangka timun kubis gitu teman-teman kacang-kacangan itu bisa bawang merah bawang putih itu juga bisa teman-teman yang ini ya oke untuk buah-buahan saya biasanya ini dibuat di jambu air jambu pici terus apa durian terus apa itu apokat itu juga saya pakai kain O3 putih ini teman-teman untuk pemakaiannya saya biasanya itu 2 sendok ya 2 sendok itu kita pakai 10 liter teman-teman itu kalau disemprotkan ya kalau disemprotkan segitu 2 sendok itu saya kasih 10 liter kalau kalian pengen irit itu buah buah-buahan yang teman-teman untuk buah-buahan yang besar seperti durian alpokat kalau apa itu yang kecil seperti apa itu seperti apa cabai cabai itu 2 sendok itu 1 tangki teman-teman 16 liter itu 2 sendok oke untuk penasarannya berapa liter-liternya saya sudah menyiapkan ini ini ya sudah menyiapkan ini kita lihat 1 sendok saya pakai sendok ini itu berapa gram kita nyalakan dulu nah ini sudah 0 kita coba ya 1 sendok ini berapa gram biasanya saya tidak tidak tahu cuman dosisnya itu kalau saya 2 sendok untuk 1 tangki untuk tanaman buah yang seperti cabai yang kecil-kecil gitu tanamannya kecil itu saya 2 sendok 1 tangki kalau buat yang buah besar seperti apalpokat itu tadi 2 sendok itu 10 liter kita lihat ya segini oke itu berapa gram oh maaf ini masih belum 0 kita nolkan dulu oke sudah ya kita coba ya bismillahirrahmanirrahim oke nah itu 17 gram teman-teman 2 sendok 18 lah berarti 18 itu 18 gram saya campur dengan 5 liter teman-teman kalau saya loh ya 18 itu 8 5 liter biasanya gitu kalian bisa ini digunakan wah digunakan 2 kalau saya kalau tanaman cabai ya tanaman cabai seperti yang terus berbuah itu 1 minggu sekali saya pakai itu karena kan kalau cabai kan 1 minggu sekali dipanen nah kalau apa itu kalau seperti durian itu 2 minggu sekali bisa kalau seperti apa ada lagi itu sawo teman-teman kalau sawo itu saya sekitar 2 1 minggu sekali kalau kalian gak mau 2 minggu sekali 10 hari sekali juga gak apa-apa teman-teman itu lebih bagus jangan sampai 1 minggu 2 kali itu jangan sampai teman-teman terlalu banyak teman-teman jadi sekitar segini ya kurang lebih 2 sendok kalau tadi kan 2 sendok untuk 10 liter kalau saya itu untuk buah besar terima kasih yang sudah menonton video saya semoga saja bermanfaat tentang kain O3 putih ya tentang Pak Tani ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.